assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel ocit85 baik temen-temen pada video kali ini saya akan memberikan sebuah trik sederhana cara mengembalikan kilauan mika ada lampu depan mobil kalian bisa lihat di depan situ jadi mikaannya itu sudah agak menguning warnanya dan juga sudah pudar jadi untuk kali ini saya akan memberikan cara sederhana kalian juga bisa melakukannya itu di rumah sehingga nanti setidaknya warnanya itu akan kembali mendekati normal atau seperti baru kembali jadi simak terus video saya bagaimana cara kita mengerjakannya jadi untuk kondisi sekarang mika lampu yang ada di sebelah kiri ini masih menguning dan warnanya juga buram sebelum video ini saya buat saya sudah sudah melakukan prosesnya terlebih dahulu ini hasilnya warnanya memang sudah kembali cernih beda dengan di awal tadi yang ada di sebelah kiri ini lampu yang ada di sebelah kanan kalau kita berada di setir jadi untuk material atau alat yang kita siapkan yaitu kita membutuhkan semua alat ini ini bisa kita dapatkan di toko Hai material atau toko peralatan cat yang pertama kita siapkan amplas dengan grid 500 1000 1500 dan 5000 kemudian eh kanembo saya menggunakan enduk bekasnya enduk bekasnya sudah saya tidak gunakan terus ini kompon air biasa ya air biasa secukupnya dan alat polis seandainya kalian tidak punya alat polis kalian bisa menggunakan bor tangan tapi harus menyediakan petnya jadi ini alat polis yang saya buat di video saya sebelumnya orbital sender jadi semua alat ini yang nantinya kita perlukan dan satu lagi kita membutuhkan masking tip untuk apa untuk untuk protek bagian yang kemungkinan nanti akan kena abrasive amplas jadi kita harus siapkan masking tip secukupnya jadi sebelumnya kita berikan dulu masking tip di area tepi dari mikanya supaya nanti ketika kita amplas ini tidak mengenai cat mobil secara langsung jadi untuk menindungi cat ini dari rosokan amplas yang kita lakukan nanti jadi untuk step pertama kita akan menggunakan amplas dengan grid 500 dan prosesnya harus menggunakan air terima kasih terima kasih oke dirasa sudah cukup untuk pengamplasan dengan nomor 500 kita lanjutkan pengamplasan dengan amplas dengan grid seperti biasa kita basahkan terlebih dahulu prosesnya sama perlahan dan menyeluruh dan untuk pengamplasan terakhir kita menggunakan amplas nomor 5000 bismillah tahap terakhir dalam proses pengamplasan jadi semakin semakin lama kita mengamplasnya ini maka hasilnya akan kita peroleh kori-kori yang ada di Mika ini akan semakin halus tentu saja jadi setelah proses pengamplasan terakhir dengan menggunakan amplas nomor 5000 dan untuk tahap finishing kita akan mengkompon Mika ini dengan menggunakan kompon putih gunakan kompon yang berkualitas sebaik dan jangan gunakan kompon yang memiliki grid yang kasar artinya hasil yang kita dapatkan apabila kita menggunakan kompon yang bergrid kasar hasilnya akan buram baik setelah ini kita cuci dan kita lap dengan menggunakan lap kering atau kanebo jadi ini hasil setelah kita amplas dengan menggunakan amplas 500.000-1500 dan 5000 hasilnya sudah terlihat Mika ini bening namun masih tapi buram namanya masih buram jadi untuk finishing kita akan kompon kita siapkan dulu komponnya untuk proses finishing kita menggunakan nih saya gunakan kompon seperti ini jadi untuk beberapa tips mengembalikan kilau Mika ada beberapa yang menggunakan finishing dengan menggunakan pernis tapi disini saya kenapa pertama menggunakan kompon jadi kalau misalnya kita menggunakan pernis yang pertama kalau kalau menurut saya jadi kalau saya kalau menggunakan pernis nanti ketika kita selesai pernis pernisnya itu ada yang terkelupas entah di bagian mana jadi sebagian terkelupas jadi yang terkelupas itu nanti kemudian akan kembali warnanya itu keruh buram jadi beda dengan kita menggunakan kompon hasil yang diperoleh dari proses kompon itu akan lebih permanen dan ketimbang kita menggunakan pernis jadi anduk yang tadi saya maksud saya gunakan untuk polising kompon atau saya gunakan untuk pad polis polis ini akan mulai seandainya dalam proses polising dengan menggunakan kompon ini terasa kesat kita bisa menambahkan sedikit air pada pet atau pada mika lampu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati baik setelah kita polis dengan menggunakan kompon supaya lebih bening lagi teman-teman bisa menggunakan wax seperti kit atau yang lain jadi untuk waxnya saya menggunakan wax ini jadi kita tunggu nih ini kita tunggu dulu beberapa saat baru kita lap dengan anduk atau lap kering selamat menikmati selamat menikmati municipal hai 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 baik Ini dia hasil yang kita peroleh dari tekondisi mika lampu depan untuk mobil Hai hasilnya jernih sih kalau menurut saya baik dari kamera maupun dari saya sendiri yang tadi sudah kita lakukan prosesnya dari awal mulai dari pengamplasan sampai policing di bagian tadi informasi dan tips singkat yang bisa saya sampaikan yaitu bagaimana kita mengembalikan kilauan ikat lampu mobil yang sudah menggunakan atau sudah buram dengan minyak ada pengamplasan dan kompon mudah-mudahan bermanfaat terima kasih Assalamualaikum Wr Wb